KEMARU PANJANG Dan di mana dalam 1 kali panen bisa menghasilkan garam sebanyak 8 ton atau dalam 1 bulan mencapai 40 ton. Dengan harga jual garam yang saat ini mencapai Rp1.200.000 per 1 ton, Usman mampu mendapatkan omset hingga Rp48.000.000 setiap bulannya. Produksi garam sendiri bagaimana Pak? Lumayan. Artinya ada peningkatan ya? Ada peningkatan dari tahun 2022. Kalau sekarang 1 bulan berapa kali panen? 1 bulan itu 5 kali panen. Kalau tahun 2022? 4 kali panen. Artinya cuaca yang panas ini sangat menguntungkan Pak? Menguntungkan untuk tahun 2023. Untuk harganya Pak? Harganya stabil atau lumayan. Masih di atas ini ya? Masih di atas harga Rp22.000. Sementara itu Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan Mualif Arief menjelaskan bahwa di Kota Pasuruan ada sekitar 110 lahan tambak garam yang saat ini sedang berproduksi. Lahan tambak yang ada kebetulan di wilayah pesisir utara ini saya bagi di kecamatan ya yang paling besar ada di kecamatan Panggung, Rejo itu ada 70 hektare. Kemudian di kecamatan Bugul ada 18 hektare dan ada sedikit di kecamatan Melading 12 hektare kurang lebih. Di prediksi produksi garam tahun ini akan menembus 6.000 ton karena hingga akhir bulan September 2023. Produksi garam di Kota Pasuruan sudah menembus 3.000 ton lebih. Abdul Majid, CTV